Halo Dicaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smooth Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Tomica Regular No. 60 Isuzu Elf Vehicle Transporter. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Tomica Regular No. 60 Isuzu Elf Vehicle Transporter Takar Tomi. Sedangkan untuk bagian atas tidak ada yang perlu saya bahas, kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang disini ada Tomica 60 Tomi Made in Vietnam ya, sisanya tulisan Jepang disini. Untuk bagian bawah hanya ada stiker SNI. Baik untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup, selanjutnya kita masuk ke bagian die case. Ini dia truck yang akan kita bahas hari ini, Tomica Regular No. 60 Isuzu Elf Vehicle Transporter. Kita lihat bagian depannya dulu ya guys. Untuk bagian depan disini ada tulisan Isuzu, sedangkan untuk lampu depannya hanya menggunakan cat warna silver. Bumper bawah yang warna hitam terbuat dari bahan plastik. Kaca bagian depan menggunakan mica, sedangkan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Kita lanjut, kalau kita lihat di bagian atas disini bagian kepala truck ini terbuat dari bahan besi, sedangkan bagian belakang ini terbuat dari bahan plastik. Untuk bagian samping, bannya terbuat dari bahan plastik ya guys ya. Dan untuk bagian belakang polos, tidak ada yang perlu saya bahas. Untuk pembelian truck ini sudah mendapatkan mobil kecil ya guys, warna kuning terbuat dari bahan plastik. Dan untuk Tomica tipe ini tidak bisa untuk mengangkut mobil Tomica ya guys. Ukurannya terlalu besar, jadi tidak muat. Ya seperti ini. Kita lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah disini ada tulisan Tomica 2007, Tommy Isuzu Elf, dan Made in Vietnam. Bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik ya guys. Baik, untuk pembahasan mobil Isuzu truck ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silahkan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai disini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop, pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda ya guys tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax